orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya soal-soal yang itu yang ada itu dia meromak itu tidak mengerti sejarah tidak mengerti sejarah tidak mau bergantung pada sunnah al-kulafah al-rasidun padahal Nabi Muhammad SAW sudah berpasang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah al-rasidun al-mahdiyina mimpati tidaklah kalian berpengaruh kepada sunnahku dan sunnah para khulafah al-rasidun sempat tinggalku Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala konfiddin abad fillah asyarakatumullah kita memasuki bagian yang terakhir dari materi kita ini kajian tentang mahal sunnah khas Ramadan saya tidak memasukkan saya tidak memasukkan amalan-amalan sunnah yang nyambung dengan ibadah siang seperti sahur dan berbuka maksudnya menyegerahkan berbuka dan mengakhirkan sahur ya itu amalan sunnah kemudian amalan-amalan sunnah yang mestinya kita laksanakan sepanjang kita menjalankan siang terus juga beberapa amalan yang makruh untuk dilakukan meninggalkannya kan juga sunnah hukumnya meskipun ada istilah khusus yang diberikan oleh para ulama yang kita bahas seru hubungan dengan amalan sunnah khas Ramadan ini ada empat seperti yang tertulis di slide yang pertama piyam ramadol piyam ramadol atau kita sering menyebutnya dengan tarawi kalau ibin-ubin tarawi hadis nabi Muhammad s.a.w. berbunyi berbunyi mengkoma ramadona imanan wahtisaban huwira rahumah katod damamin dambin barang siapa yang melaksanakan piyam ramadol piyam ramadol imanan wahtisaban didasari oleh iman dan mengharapkan ritual Allah s.w.t semata nisaya dosa-dosanya akan diambuni oleh Allah s.w.t hadis sahib di Indonesia ini saya hanya tahu ada di Indonesia ya ada yang berpendapat bahwa tidak ada yang namanya salat tarawi itu karena tidak ada disebut di dalam hadis yang ada piyam ramadol ini lagi-lagi kita ketemu dengan orang yang ekstrim orang ekstrim itu sehubungan dengan tekstual dan kontekstual arti yang ekstrim tekstual top yang diterima ada yang ekstrim tidak menerima yang sifatnya tekstual maunya kontekstual top padahal seperti yang saya sampaikan tadi Islam ini ada saatnya harus dipahami secara tekstual dan ada saatnya harus dipahami secara kontekstual itu semuanya ada metodenya ada metodologinya sehingga kita bisa mengenalinya kalau kita sungguh-sungguh jangan bingung usat membingungkan ada yang tekstual ada yang kontekstual nanti mengenalinya bagaimana ya memang kalau kita belum memasukinya dengan sungguh-sungguh ya masih akan kebingungan tetapi kalau kita sudah masuk ke dalamnya insya Allah tidak akan kebingungan kita akan bisa mengenali mana yang harus tekstual dan mana yang harus kontekstual orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang lain soal tanah itu yang ada itu tidak mengerti sejarah tidak mengerti sejarah tidak mau bergantung pada sunnah al-kulafah al-rasidun padahal Nabi Muhammad s.a.w. sudah berbesar alaikum bisun nadi wa sunnatil kulafah al-rasidun al-mahdiyina min ba'di tidaklah kalian berpengar peguh kepada sunnah kudang sunnah para kulafah al-rasidun sepanjang aku bagaimana cara mengamalkan islam oh sebelumnya dulu bagaimana cara memahami islam dan bagaimana cara mengamalkan islam itu yang paling tahu adalah para sahabat setelah Rasulullah s.a.w. maka kebijakan kebijakan yang diambil oleh para sahabat apalagi para sahabat itu adalah empat khalifah yang utama itu dijamin benar jaminannya dari Rasulullah s.a.w. tadi kecuali kalau kategorinya kategori syia orang-orang syia itu memang mereka tidak suka dengan para sahabat kecuali sahabat al-abit dan keluarga nabi tapi mereka kurang ajar saya ceritakan kekurang ajarannya karena topik kita bukan di rosa tul firong kapan kapan saja kalau kita mengkaji kesesatan syia itu seperti apa bisa jijik ketemu orang syia kalau kita ceritakan seperti apa kesesatan orang-orang syia ini apa ini masya masya Allah gak tahu kalau saya suka kopi ya oh soalnya tadi saya minum kopi ya jadi ceritanya yang Ramadan yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. apabila kita melaziminya kita akan diakuni dosa-dosa kita itu para sahabat dahulu mengerjakan bersama Rasulullah Muhammad s.a.w. s.a.w. ketika mereka mengerjakan bersama Rasulullah s.a.w. s.a.w. sholat malam atau iya mulailnya Rasulullah itu setengah malam yang mulainya Rasulullah itu kalau malam kita hitung dari pagrim sampai subuh kira-kira berapa jam untuk Indonesia ya kurang lebih sembilan lah biar gak menghitungnya nanti ya setengah malam berarti soalan malamnya Rasulullah berapa jam 4 setengah para mufasil menjelaskan kurangi sedikit maksudnya sepertiga sepertiganya malam berarti berapa jam 3 2 per 3 berarti berapa jam sholat malam Rasulullah 6 jam jadi kadang-kadang 3 seringnya 4 setengah kadang-kadang 6 untuk berapa jam ya kadang-kadang 3 kadang-kadang 6 kadang-kadang 9 menit kalau pas 3 itu kalau pas cuma mitir itu ya nah seperti kalau Rasulullah s.a.w. praktek para sohabat mereka saking sayangnya kepada sahabat-sahabat yang lain generasi-generasi muda itu biasanya generasi muda itu ya imannya rodo lemah mereka membuat sholat yang namanya Piyamur Piyamur menjadi tarawi bagaimana itu tarawi tarawi itu sholatnya pakai istirahat nanti bisa dibaca istirahat istirahat istirahatnya ngapain ya macam-macam makan-makan minum ngobrol sebentar ya kalau sudah capek hilang ayo kita sholat lagi dua rekaat salam dua rekaat salam istirahat makan-makan kan capek ya kalau sholatnya setengah jam berarti capek wajar kan kalau habis selesai setengah jam itu ada makan ada snack makan ini kok mati ya yang punya mana nih ini karena tidak dihidupkan soalnya saya sentuh ini gak mau nih masalah enggak kok ini di apa namanya ditampilkan ininya layar itu maksud saya membantu cahaya awalnya tetap delapan rekaat selama empat jam meskipun pakai istirahat dua soalan dua soalan istirahat istirahat setengah jam istirahat kira-kira setengah jam dua rekaat salam dua rekaat salam istirahat setengah jam selamat intir nah solat intirnya ini seringkali dipermasalahkan besar selamatnya yang betul itu dimana sih dua satu apa tiga langsung dua duanya ada hatisnya boleh tiga langsung boleh dua satu nah itu pada masa-masa awal masa belakangan kalau saya tidak menurut di masa Al-Husman bin Afan menurut di Allah lebih banyak lagi orang-orang yang baru masuk Islam diajak yang mulai empat jam istirahatnya setiap dua jam orang kuat aku gitu ya gak kuat ini usul gimana kalau ini jangan terlalu lama berdirinya dua jam mempatrkaan coba silahkan ya hari malam dicoba ini kalau masjid agung kadang-kadang menyalahgarakan paling hari pertama ada jamaannya hari kedua sebenarnya ada jamaannya dua jam patrkaan coba berarti satu rekaatnya setelah 20 menit berdirinya habis itu rukuk sujud coba aja 20 menit itu berarti dapat setengah jus bahkan mungkin dapat satu jus kalau bacanya agak cepat itu kiam ulahir atau kiam romaton yang diperentekkan Rasulullah bahkan gak pakai istirahat kalau pada jaman Nabi nah pada zaman sampai Rosuman tadi banyak yang usul gimana ini supaya jangan terlalu lama berdirinya akhirnya oleh sahabat Usman dikabungkan oke kalau begitu rekaatnya ditambah jadi dipotong menjadi cuma sekitar seperempat jam seperempat jam kita setengah jam udah dapat sebelas ya bahkan di nomor 20 setengah jam aduh jadi sebenarnya ini penting yang dibatasi rekaatnya itu seolah 5 waktu ini kadang-kadang kita salah pahami kita kira kiam ulahir itu dibatasi jumlah rekaatnya enggak enggak dibatasi boleh memerjakan 10 20 50 100 rekaat boleh itu diperhatikan oleh para sahabat sejak pada jaman Nabi cuma memang prakteknya Rasulullah beliau sendiri praktek itu 8 rekaat plus mitir tapi malamnya sudah habis jangan salah paham aku ya kayak Nabi dalam 4 rekaat plus 3 rekaat nah malamnya sudah habis malam masih panjang ya berarti belum seperti Nabi seperti Nabi cuma dalam hal jumlah rekaatnya padahal harusnya kalau serius mau pengen seperti Nabi itu ya juga lamanya jangan cuma jumlah rekaatnya ya ya minimal sepertiga malam tiga jam yuk gimana Ramadhan ini bisa buka? lamanya rumah bangsa rumah bangsa sudah paling sunni sudah paling sunat sudah paling seperti sunat Nabi wala namas mas lamanya setengah jam misrum bangsa seperti kiam mulai yang orang itu aja gak susu tes jadi ceritanya begitu sahabat Osman salah satu khulafa ur-rasil itu mengambil kebijakan bagaimana supaya kau muslimi mengerjakan diam ramadhan selama rasul ini dibikin rekaatnya tambah karena memang gak ada patasannya yang ada patasan rekaatnya itu sholat subuh duhur maksar maghrib isya itu memang dibatasi jumlah rekaatnya kalau sholat malam itu gak ada patasannya jadi gak apa-apa 20 rekaat 40 rekaat gak apa-apa demi supaya bisa 3 jam 4 jam perasaan 6 jam gak bisa disebut gak malah isin ya gitu jadi kalau ada yang nanya sebenar tarawah ini perangkat atau sebenar tarawah ini minimal telur jam ya PAP 4 jam rekaat terserah monggo Ustaz saya kan gak apa Al-Quran gak apa Al-Quran bukan alasan karena para ulama berpendapat boleh dalam soal kita baca mushaf dan kuat suwi mulai tangannya gerak-gerak membawa mushaf Al-Quran oh gak pokok apa apa dapatan Ustaz gerak-gerak gerak-gerak batal itu kalau gerak-geraknya gerak-gerak yang tidak dibutuhkan kalau gerakan yang dibutuhkan jangankan bukan mushaf mencolok boleh mencolok mencolok misalnya ada ular misalnya antum mencolok gitu ya itu tidak mencolok mencolok meninjek kepalanya maksudnya ya tapi boleh begitu ya atau ada kalau jengging misalnya atau kabar karena khawatir kalau di sengat justru antum pinjak gitu antum tidak perlu membatalkan sholat dan gerakan itu gerakan yang tidak membatalkan sholat karena gerakan yang dibutuhkan sama dengan membuka mushaf tadi tidak apa-apa misalnya kita kan sekarang kalian prakteknya cuma setengah jam tenang kalau jenengan serius nanti setelah selesai boleh baik sholat mitir bersama dengan imam ataupun sholat mitir nanti boleh jadi habis dapat 20 ini 20 kan tergantung di mana kita mengerjakan berapa rekaan misalnya ada apa-apa itu untuk kita pulang kita istirahat tidur 2 jam 3 jam banau lagi terus kita mengerjakan sholat malam 2 jam boleh masuk kategori kiyam rahmatun juga terlepas dari adik yang meniputnya juga dengan sholat tahajud dan lain sebagainya sebenarnya sama itu jadi ini berkenaan dengan kiyam romantun untuk kak setelah ini tidak ada lagi yang mengatakan bahwasannya kiyam romantun yang betul itu delapan rekaan karena yang betul itu 3 jam yang dihukur yang dihukur rekaannya supaya yang dihukur rekaannya begitu dapat rekaannya selamat yang dihukur itu yang dihukur bukan jumlah rekaannya tetapi lamanya kalau belum jangan merasa sudah paling sunnah jangan merasa sudah melaksanakan dengan baik padahal sebenarnya kita kategorinya masih seperti anak kecil yang kuasa beduk ya walaupun kalau kuasa beduk kan mungkin belum dapat pahala sementara kalau kiyam romantun meskipun setengah jam insyaallah sudah sudah dapat pahala yang kedua adalah kadaan rus tidak waktu quran kalau di luar romantun kita dilarang oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca al-quran tirawat quran lebih dari 10 jus per hari dulu kan sahabat bertanya ya rasulullah dalam berapa lama kami harus menghatapkan al-quran dalam satu bulan berarti sehari satu jus kita orang sama sahabat kami mampu lebih dari itu ya rasulullah ya sudah santemkan sebulan dua kali berarti sehari dua jus ditawan lagi kami mampu lebih dari itu ya sudah tiga kali sehari tiga jus kami mampu lebih dari itu sampai akhirnya tiga hari berarti sehari sebulan itu itu masih kita wajah mas sahabat kami mampu lebih dari itu ya rasulullah jangan kata nabi karena kalau kamu baca kuran sehari lebih dari sepuluh jus nanti akhirnya gak baik kamu jadi bisa gak paham isinya kecepatan lehojo lagi kan punya pekerjaan pekerjaan lain kita mungkin kalau hidup pada zaman nabi juga nawar ya yang nawarnya itu ya rasulullah berapa hari kami harus mengatahukan Al-Qur'an 30 hari gimana kalau dah mampu rasulullah nanti rasulullah berjalan 60 hari itu tak lagi gitu bencana ya astagfirullah nabi ini ini saya umannya nabi muhammad nah para orang aku memberikan penjelasan yang dihadis tadi itu khusus untuk di luar romaton kalau di bulan romaton khusus nih kita diperbolehkan dalam satu hari khat sekali munggu menawi yang merasa akan pada subuh mulai membaca dari Al-Fatihah terus sampai selesai surat An-Nas selain membaca disunyakan juga tanda terus kita mempelajari isinya ikhwan ikhwan ingat bahwasannya kita ini bukan orang Arab dimana perbedaan yang paling mendasar antara kita dengan orang orang Arab adalah kalau orang orang Arab membaca Al-Quran mereka paham apa yang mereka baca sementara kita kita baca Al-Quran kita membaca ayat ayat adab sampai cengingas cengingis kan aneh wajar bukan aneh soalnya memang kita bukan orang yang paham bahasa Arab makanya diperlukan ini kita mempelajari mentadaburi isinya sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah sudah banyak juga kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ayolah kita memahami Al-Quran jangan cuma dibaca jangan terus menerus menjalankan programnya snow kalau belum ya baca top gak paham isinya yang paling ditekati oleh musuh-musuh Islam itu bukan ketika kita fasil membaca Al-Quran walaupun Al-Quran harus dibaca secara falsi tapi yang lebih mereka takutkan adalah kalau kita pahami si Al-Quran Amerika itu bagian yang gak suka sama Islam karena orang Amerika yang suka sama Islam mereka bingung mereka ingin menghapuskan atau menyinggirkan umat Islam tapi satu-satunya cara itu mereka harus menyinggirkan Al-Quran sementara kalau mereka terang-terangan menyinggirkan menyinggirkan Al-Quran mereka akan dimusuhi orang dunia jadi itu mereka sebenarnya ya oke cukup ya untuk tanda rusnya oh tanda rusnya boleh gak kalau kita di bulan Ramadan itu tanda rusnya pakai pengarah suara terdengar sampai mana-mana itu kan seringnya seperti itu ya pada asalnya sih gak apa-apa pada asalnya gak apa-apa tapi kalau itu sudah sampai ketika mengganggu saudara kita maka jangan maka nanti kalau diandakan itu ya jangan malem-malem lah terlalu dipastikan secara bacaannya bagus disitu darus dan yang paling penting adalah membenarkan bacaan saudara kita yang sedang membaca yang lainnya menyimak membenarkan soalnya banyak sekali sering dalam perjalanan itu saya mendengarkan suara di lawat di bulan Ramadan itu bacanya panjang pendeknya makar jurni hurufnya tidak karu-karuan malah yang ketiga iktikaf 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 ini sama seperti kiam orang maksud saya banyak orang yang merasa sudah melaksanakan iktikaf seperti nabi padahal belum apa-apa sebal iktikaf nya Rasulullah sallallahu alaihi sallam tidak sampai atau lagi tarik iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi sallam itu beliau masuk masjid sebelum maghrib tanggal 21 kok 21 saya iya karena hitungan itu kan dari satu tapi maghrib 21 berarti awal 21 loh ya karena mungkin bahasa saya ngerti sebelum tenggelamnya matahari tanggal 20 nah ini lebih tepat nih bahasanya sebelum tenggelamnya matahari tanggal 20 romapol itu sudah masuk masjid dan baru keluar baru keluar pada tanggal 1 sawal yang kita kan kebanyakan titikah konek pengidok ya barbuko budar titikah nanti sawur ulang atau sawur di masjid selalu di masjid habis subuh ulang kerja kita kan enggak libur itulah memang sistem yang sedang berjalan di bumi ini di bumi kita berbicara ini masih belum sistem yang islami tentu saja ada banyak kekurangan jadi 10 hari itu di masjid kecuali kebutuhan kebutuhan yang sangat mendesat misalnya kebutuhan kekaman kecil untuk buang air kecil buang air besar ubuh dan mandi nyuci 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 hari gini banyak laundry mas loh kok ketawa serius di masjid saja untuk kemas jadi kita tinggal ngomong dipanetiai kok nyuci 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 malah ceteng nanti romadon ini selain kuasa romadon juga kuasa medsos selain kuasa dari makan dan minum coba juga kuasa dari medsos paling enggak di 10 hari akhir jadi apa harus mati enggak enggak harus mati di modus pesawat di modus pesawat biar bisanya cuma ngaji enggak apa-apa ngaji pakai smartphone yang boleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam ketika beliau ikhtikaf itu beliau nyisir rambut aja enggak loh karena beliau nyisir rambutnya di sisi ini sama istri beliau harus ngapain bikin nyisir rambut aja enggak coba bandingkan dengan ketika antum pada hari-hari yang lalu hape dibawa laptop digawo kutati kebaik kutati kutati ini ngomong pantal ngomong selimut tegwara hehehe ini ikhtikaf cap cap apa ini nah kita pakai ikhtikaf seyugiannya memang di malam hari kita hampir tidak tidur itu yang dipakai kan adalah siang hari boleh tidur ini memang khusus pulang hari romantun ini spesial kenapa begitu dalam rangka moga-moga pada malam al-kodar kita tidak sedang tidur ini juga banyak yang salah paham ada yang ada yang memahami bahwasannya tidak semua orang mendapati malam al-kodar salah semua orang mendapati malam al-kodar karena malam al-kodar adalah salah satu malam dari malam malam bulan romantun kalau kita khususkan salah satu malam dari sepuluh malam yang terakhir dari bulan romantun kalau kita khususkan lagi lalatul kodar adalah salah satu malam dari malam malam yang sepuluh malam terakhir yang ganjil pada bulan romantun ini kan sosok mimiti sosok beda sehingga ganjilnya beda lasing benar seinti nah perkara istihadi itu kan kita tidak tahu pasti yang benar yang mana oleh karena itu gojo gojo kok sepuluh hari fun kita ibadah ini salah satu hikmah adanya perbedaan pendapat kalau tidak beda pendapat mungkin hanya dipilih malam malam ganjil tapi karena ada beda pendapat pendapat salah menurutku ganjil menurut temanku geneng menurut temanku geneng menurut temanku ganjil biasanya jengkel kebalik kita tidak fokus sudah hampir jam 2 ya gitu deh makanya dipenuhi 10 hari 10 malam 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 al-qadah itu salamun hiyahadah mohtulahil fajar dari sejak awal malam sampai akhir malam gak cuma sekejap soalnya ada yang pernah beritahu saya semalam saya melihat malam al-qadah bagaimana malam al-qadah itu ada cahaya putih padahal di asli ini ngantuk mati lampu terus nyala sebentar mati mana pikirannya ada cahaya putih malam mal-qadah eh clear rumah ya malam kudah itu cuma sekejap dari awal malam sampai akhir malam semuanya dapat cuma bedanya antara satu dengan yang lain adalah yang satu mengisinya dengan beribadah semalam suntuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia baca Allah dia mirip dia pikir dia sholat dia istrufan yang satu karena pas malam malam ganjil itu seringnya dapat kiriman makanan enak enak seorang yang senang mencari ibadah lupa bahwasannya memberi orang yang sedang peribadah itu bisa jadi sama dengan meracuninya orang itu ngerti kabe anak-anak kabe panganannya sip-sip ya orang tahu ketemu kabe disantap kabe akhirnya keluargan bahasa orang isya orang tarawi ngeblah tangi-tangi lima menit sabbulu supuk sahurnya ketandaten malam orang larawi ya sahurnya ketandaten akhirnya malam akadar hanya diisi dengan makan astagfirullah ya jangan usul nanti ya diusulkan kalau mau memberi hadiah kepada yang itika jaman no itu kita terima mentahnya aja ya ini bukan jaman jepang jaman jepang jaman kakek kangenan pangan itu memang kalau memberinya berupa makanan itu oke banget jaman sekarang makanan kita gak usah makan macam-macam aja di jaman sudah kenyang kalau dikasih uang kan enak itu cocok cocok ya dasar makan duit ya tapi saya kira kalau itu lebih flexible yang itikaf ulangnya dikasih uang masing-masing 2.500.000 semangat mungkin kapan-kapan itikaf ala inspirasi cari donator sebanyak-banyaknya diberi pemahaman banyak yang mau ini orang-orang itikaf ini kan orang-orang yang dia sudah tidak memikirkan pekerjaan lagi jadi wajar kalau ada orang yang mau membantu promonya begitu banyak teman-teman saya tahu yang mereka supaya bisa itikaf 10 hari di bulan Ramadan itu setiap hari nyelemi 2.000 5.000 10.000 betul-betul supaya nanti di 10 hari yang terakhir bisa full di masjid nah ini kalau pegawai pejabat tidak bisa ini betul yang bisa para miras swastawan termasuk para penjual cilok keliling maka jangan remehkan para penjual cilok bisa jadi mereka dalam pendangan Allah subhanahuwata'ala lebih bertakwa daripada para dosen daripada para mustab yang mengajar di pondok yang tidak libur-libur Alhamdulillah kalau pondok saya Mahan Alian Nur selama bulan Ramadan full libur Alhamdulillah terakhir Umrah Umrah di bulan Ramadan Umrah di bulan Ramadan ini disebut oleh para ulama nilainya sama dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam meskipun ada yang berpendapat itu khusus untuk kasus yang disebut oleh Nabi dalam hadis itu tetapi sebagi ulama berpendapat ini berlaku umum untuk semua kaum muslimin yang mau menjalankan umrah pada bulan Ramadan maka maka nilainya sama dengan berhaji dengan Rasulullah Sallallahu karena itu kita dapati umrah-umrah di bulan Ramadan itu biayanya mahal padahal nanti kalau antum murah Ramadan di sana itu gak perlu beli makanan antum sudah full di majin saja di jamin ada yang ngasih makanan kenyang buka saur sepanjang malam mau makan minum bebas banyak sekali yang memberi di rosasamu tapi biru-biru umrah biasanya tetap saja menetapkan tarif yang mahal makanya mudah-mudahan ini saya sarankan kalau Ramadan umrahnya pek-peker saja lebih murah daripada dikelola oleh biru kalau biru pasti tidak tentu banyaknya di bulan Ramadan ramainya bisa mengalahkan bulan haji apalagi di 10 hari terakhir itu saya sendiri belum pernah mendengarkan cerita dari kawan-kawan yang sudah pernah umrah di bulan Ramadan atau etikaf di 10 hari bulan Ramadan itu ceritanya terus ngalah-ngalahin bulan haji sekecuali tentu saja pas hari nusuknya itu lain tapi ramainya itu memang saya kira ini 4 amalan khas 4 amalan sunnah khas yang kita kerjakan pada bulan Ramadan tentu setelah ini kita buka selesai tanya jawab umum baik berkenaan dengan materi yang ketiga ini ataupun mungkin masih ada pertanyaan tersisa dari materi kedua tadi ataupun dari materi yang pertama moga-moga bermanfaat waktu saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator untuk mengatur ini sesi tanya jawab silahkan